Halo semua, jumpa lagi di channel kami Newbit Station Di video kali ini saya akan unboxing lagi Dan di unboxing kali ini Kebetulan teman aku beli HP Zenfone 5 Dan ini dia beli di Aeraphone Nah sebelum kita mulai unboxing dari HP ini Jangan lupa klik like dulu Share ke teman-teman kalian Terus subscribe juga channel kami Dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami Oke langsung saja kita mulai unboxing dari HP ini Nah ini dia Asus Zenfone 5 Oke emang namanya sama ya Pertama Zenfone 5 keluar Tapi ini beda dengan Zenfone 5 yang itu Ya ini juga kita dapat Garansi tambahan dari Aeraphone Ini harganya Ini harganya sekitar 3.500.000 Jadi kalau kita beli di Aeraphone Nanti ada tambahan kartu karansi ini Walaupun itu human error atau jatuh Itu bisa diganti dengan yang baru Jadi gak perlu khawatir Kalau apanya rusak Bisa kita ganti di sana Jadi di sana itu ada Karansi Tam sama karansi Tambahan ini Ini harganya sekitar 3.599.000 Jadi cuma di Aeraphone Kita bisa dapat 2 garansi Yang pertama garansi dari Tam Yang kedua garansi Yang dari Aeraphone nya Jadi misal ada kesalahan human error atau Ape kecempelung Satu Itu bisa di Itu bisa digaransikan Dan kita bisa tuker yang baru Oke ini dia penampakan dari Asus Zenfone 5 Di sebelah kiri ada Wheel of Photo Terus di sebelah kanan juga ada tulisan Wheel of Photo Terus ini ada kuning yang Bertuliskan RAM sama internalnya Sama logo Asus Ya ini Oh gak kelihatan teman-teman Ya maaf ya Kalau kurang fokus Nah ini juga di Samping belakang depan Juga ada tulisan Asus Dan ini juga ada Serial Number Asus X Serial Asus nya Terus ada kode IMEI Terus layarnya 6,2 inch Terus ini RAM nya RAM nya 4GB Terus internalnya 64GB So jadi Udah lumayan lah Buat Sekelas HP Asus Zenfone 5 ini Lumayan bagus Bukan lumayan lagi nih Bagus Oke sekarang kita buka Isi Box Zenfone 5 ini Oke kita buka ya Oke Nah Wow Ini Kita udah disukui Tulisan We love Photo Ini Desennya bagus banget Simple Dan elegan Pastinya Oke langsung kita Tarik Inca Jazz Set 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 Nah Ini Kita dapat Apa aja ya Di dalam Ini Di dalam dus kecil ini Kita dapat Tahu aja Coba Oke Di Pertama Ini ada Sip ejector Simet Jatuhnya Bentuknya Lucu ya Bundar Bulut gitu Nah ini Kita juga dapat Stiker Stiker IMEI Mau ditempel Yang di belakangnya Wali nih Ya kalian bisa Ditempelkan Di belakangnya Di belakang HP Kalian Terus Ini juga ada Kartu Garansi Jadi di dalamnya Itu ada tulisan Alamat-alamat Buat Masalah HP Zenfone 5 ini Terus Ini juga ada Beku Panduan Pengguna Ya Nanti Kalian juga Nanti kalian bisa Baca Bahasa sendiri Nah ini Kita juga dapat Softcast Ya Seperti HP Pada umumnya Sekarang Sudah Ada Udah Ada Sekarang Udah Ada Ini Semua Ada Softcast Di Dalam Ya Seperti Biasa Di Dalam Box HP Manapun Sekarang Udah Disediain Softcast Kayak Gini Jadi Pasti Ada Softcast Bawaan Kayak Gini Nah Ini Bentuknya Panjang Karena Dual Camera Oke Ini Udah Kosong Nah Udah Kosong Ini Nah Ini Dia Penampakan Dari Asus Zenfone 5 Oke Kita Coba Lihat Wow Ini Di belakangnya Udah Kelihatan Bagus Terus Nah Nah Ini Kita Cabut Ya Oke Nanti Dulu Kita Lihat Apanya Coba Kita Lihat Isi Dalam Book Ada Apalagi Ya Si Boknya Ada Apalagi Nah Ini Ada Kepala Charger Ini Sekitar 2 Ampere Jadi Udah Bagus Buat Charger Oke Kita Lihat Ada Apalagi Nah Ini Kabel USB Jadi Ini Udah USB Itu Udah Dibuat C Jadi Udah Yang Terbaru Ya Nah Ini Ini Dia Lumayan Panjang Sekitar 1 Meter 1 Meter Atau Berapa Centi Gitu Nah Ini Oke Ini Nggak Kelihatan Kalau Ini Tipe USB C Karena Kameranya Agak Agak Betul Itu Susah Difokus Indinya Ini Kabel USB Tipe C Terus Kita Dapat Apa Lagi Dalam Box Asus Handphone 5 Ini Nah Ini Kita Juga Dapat Headset Ini Juga Katanya Headset Itu Bagus Udah Lepas Gitu Ini Juga Katanya Nah Ini Juga Katanya Suaranya Bagus Oke Coba Kita Buka Seperti Apa Bentuk Ini Ini Warnanya Itu Putih Ya Hezet Katanya Ini Sih Suaranya Bagus Ya Nanti Kalian Bisa Coba Sendiri Ini Ada Tulisan Asus Ya Tulisan Logo Asus Di Hezet Tidak Lepas Oke Kita Lihat Tadi Apa Lagi Oke Ini Sudah Kosong Set Kita Tutup Lagi Kita Tutup Tidak Sekarang Kita Langsung Menuju Ke Handphone Asus Zenfone 5 Oke Kita Lolos Plastiknya Ini Di penambakan Depan Bending Banget Ya Terus Banget Elegan Ada Tulisan Asus Terus Di Wilakannya Juga Ada Imeh Nya Lagi Dan Ini Bahannya Itu Kayak Kaca Bening Gitu Sampai Kamera Aku pun Kelihatan Ini Juga Ada Ini Ada Sidik Tombol Sidik Jari Terus Ada Dual Kameranya Sama Ini Flash Di Samping Kiri Ada Buat Naruh Sim Terus Layarnya Juga Udah Notes Udah Berponi Nah Di Samping Kanan Ada Tombol Power Sama Tombol Volume Desainnya Juga Udah Bagus Banget Dari Samping Terbalah Nya Pun Cukup Agak Tipis Ini Tombol Power Nya Ini Volume Nya Coba Kita Nyalain Ya Nah Ini Di menu Pertama Ada Tulisan Logo Asus TTS Sur Terus Ada Tulisan Zenfone Dari Put Loading Nya Juga Udah Lemahan Bagus Oke Saya Udah Setting Semua Hapenya Buat Pertama Kali Dan Kayak Gini Penampilan Dan Dari Asus Zenfone 5 Ini Dia Agak Kelihatan Ngelebar Gemuk Gitu Ya Walaupun Ukuran Layarnya 6,2 Inch Agak Mirip Sama Oppo F7 Beda Sedikit Jadi Kerasa Lebih Lebar Dari Segi Econ Dan Ambilan Ui Nya Juga Udah Simple Banget Jadi Cocok Dipandang Enak Gitu Dipandang Ya Zenfone 5 Ini Juga Ngingetin Banget Sama Asus Zenfone Yang 3 Dari Seki Desen Mirip Lah Ngingetin Banget Sama Asus Zenfone 3 Oke Kita Lihat Juga Sistem Dan Spesifikasinya Dari Zenfone 5 Ini Nah Ini Dia Ini Android Nya Udah Android Pie Atau Android 9 Dan Dia Juga Beram 4 Sama Internalnya Juga 64 Gigabyte Sekarang Kita Langsung Tes Kameranya Sejaya Nah Ini Dia Penang Di Kamera Depan Di Kamera Depan Juga Udah Bagus Banget Gambarnya Udah Tajem Ya Pending Banget Lah Kamera Belakang Pasti Lebih Tajem Lagi Nah Ini Juga Udah Berenote Terus Dari Segi Desain Oke Lah Sama Tampilan Layar Udah Bening Banget Gak Hade Lah Ini Terus Sampingnya Juga Juga Delegan Banget Ini Pas Banget Buat Disakuin Nah Sekiranya Dulu Unboxing Dari Kami Semoga Kalian Suka Video Ini Nah Jika Kalian Ada Pasukan Lagi Apa Apa Sih Yang Kalian Unboxing Dan Kalian Lihat Tulis Saja Langsung Di Kolom Komentar Dan Jika Kalian Suka Klik Tombol Like Terus Share Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Kami Terus Nyalakan Tombol Lonceng Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Oke Sampai Jumpa Di Video Kami Yang Selan Sampai